Intro Dilangsir koran viral dari Indozone ID dengan judul Pesan terakhir Melisa Sidabutar sebelum meninggal Titip kembarannya ke sahabat Indozone tanggal 9 bulan 12 2020 Dilangsir dari Indozone ID Kabar meninggalnya kontestan Indonesian Idol Melisa Sidabutar Selasa tanggal 8 bulan 12 2020 Membuat keluarga dan orang-orang terdekatnya sangat terpukul Tak terkecuali sahabat-sahabat Melisa Sahabat Melisa yang diketahui bernama Jessica Harris Membagikan pesan terakhir Melisa sebelum meninggal Melisa berpesan kepada Jessica untuk menjaga kembarannya Melita Sidabutar Sepertinya aku akan jauh dari telpon selama beberapa hari Nitip Melita ya Kamu tahu betapa rapuhnya dia Dan kamu selalu menjadi orang paling terpercaya yang pernah saya miliki Sending my love and prayer to you Dan jangan lupa doain gue Kata Melisa dalam pesan singkatnya Jessica tidak menyangka itu akan menjadi pesan terakhir Melisa Jessica pun mengatakan bahwa ia akan menjaga Melita Di akun Instagramnya Jessica pun membagikan momen kebersamaannya dengan Melisa semasa hidup Melisa akan selalu menjadi sahabat yang baik baginya Kesedihan mendalam juga dirasakan juri Indonesian Idol Judika Pada saat audisi Melisa sempat berduet dengan Judika Membawakan lagu batak yang berjudul Ujuni Ngolukon Manian Yang memiliki arti ujung dari sebuah kehidupan Momen Judika berduet dengan Melisa pun mendadak ramai diperbincangkan Dan membuat netizen sedih dan terharu Lagu tersebut solah menjadi pertanda kepergian Melisa Suara merdu Melisa dan Judika saat menyanyikan lagu Ujuni Ngolukon Manian Berhasil membuat netizen merinding Momen berduet tersebut membuat Melisa berhasil mendapatkan golden ticket Dan melaju ke babak selanjutnya Lihat berita asli link di deskripsi Thanks to Indozone ID Terima kasih sudah menonton